Di dapur saya lagi, kali ini masih sharing Makanan Korea Nah karena udah musim-musim hujan juga ya Sekarang kita perlu makanan yang Kalau dimakannya anget-anget itu enak Terus menambah juga vitalitas Imun untuk menangkal Kayak sekarang kan covid juga masih Pandeminya belum selesai Jadi hari ini saya mau sharing Ayam tim ginseng atau Sam getang Bahan-bahannya kalau untuk ayam tim ginseng ini Kita pakai satu ekor ayam Untuk satu serving atau satu orang Biasanya mereka nggak dipotong-potong Jadi cari ayamnya yang kecil Biar nggak terlalu kebanyakan Juga kalau satu orang makan Jadi biasanya mereka itu makan dalam Mangkok yang Panas ini ya Kayak stone bowl Nanti kita panasin Untuk di serve Satu orang Satu ayam Dalam satu bowl Jadi biasanya nggak pakai lagi Nasi karena di dalamnya juga Nanti kita akan isi beras Bahan-bahannya selain ayam Terus nanti ayamnya disesuaikan aja Berapa orang yang mau makan Ini karena 4 orang Saya pakai 4 ekor Isian dalam ayam nanti kita masukin juga Beras Saya pakai 1 cup Ini juga udah direndam Kurang lebih 2 jam Biar nanti pas dimasukin Dimasak Dia bisa mekar Matang sempurna Untuk isian lainnya Juga saya pakai bawang putih Bawang putihnya biasanya 1 ekor Itu bisa 2 atau 3 siung Nanti disesuaikan banyaknya Juga angco atau korma merah ini Nanti bisa 2 atau 3 butir Dalam 1 ekor ayam Lakci Biasanya sih saya masukin 1 aja Karena kadang-kadang juga suka nggak kemakan ya Kita mau ambil kaldu nya aja Nah namanya ayam ginseng Pasti kita perlu bintangnya si ginseng Ginsengnya ini saya pakai fresh Jadi kalau memang suka ginsengnya Boleh dikasih ekstra Tapi biasanya dalam 1 ekor ayam Saya masukin 1 ginseng Nanti ada kaki-kakinya ya Misalnya kalau kita potong-potong Ancurkan ya Bisa kita masukin ke dalam supnya Nah untuk pertama-tama Kita rebus dulu ayamnya ini Di dalam panci besar Saya siapkan 3 liter air Nah setelah matang Nanti kita garnis Biasa ya Kalau garisnya orang Korea Pasti pakainya daun bawang iris Sama Wijensang rai Garamnya Nanti disesuaikan dengan selera aja Terus saya juga disini butuh tali Talinya ini untuk ngikat si ayam Karena nanti kan ayamnya kita isiin Kalau kita nggak ikat Nanti isi dalamnya keluar semua Jadi ini saya gunakan tali yang biasanya untuk baking Sekarang kita bisa mulai mempersiapkan bahan-bahannya Kita isi ayamnya dengan 1 sendok makan beras 3 siung bawang putih Boleh 2 atau 3 buah angco 1 buah lakci Dan si ginseng Terus kita tutup lagi Dengan 1 sendok makan beras Agar isiannya nggak keluar Kita ikat ya Kalau udah diikat Sayapnya biar nggak terbang-terbang Nanti putus ya Kita masukin ke dalam Kayak gini Ini Siap Direbus Kita selesaikan semua seperti ini ya Nanti kalau yang punya kayak saya Ada ati amplanya Kalau kira-kira bisa muat Memasukin ke dalam Boleh dimasukin ke dalam Kalau nggak nanti kita masukin aja Ke dalam kaldu supnya Kalau udah selesai semua Kita bisa cemplungin Selamat menikmati Sekarang kita tutup Tunggu sampai mendidih Kita masak Kira-kira 1 jam Nanti sebelum 1 jam Kita bisa tambah garam Untuk bikin Daging ayamnya Juga nggak plain Jadi ada rasa asin Setelah 45 menit Dari mendidih Sekarang saya mau masukin garam Tuh ayamnya Cakep ya Untuk 3 liter air Dengan 4 ekor ayam Kita coba dulu 2 sendok makan Nanti bisa dites rasa Kita tutup dulu Kita tunggu 15 menit Biar garamnya Bisa menyerap Ke daging ayam Biasanya Kalau samgetang Dihidangkannya Di hot stone Seperti ini Nah ini Pancinya Atau Periuknya ini Udah saya panasin Tadi kurang lebih 5 menit Biar dia panas Kita gunting Tinggal kita season Pakai daun bawang Dan wijen sangrai Ayam ginseng Atau samgetang Selesai Nah biasanya Kalau ayam ginseng ini Kita makannya dengan Garam sangrai Jadi kadang-kadang Yang dagingnya Kalau kurang berasa Atau kurang rasa Jadi bisa dicocol Dengan garam sangrai Dan ini ada Homemade kimchi Yang kemarin kita udah buat Samgetang Selesai Dan selamat mencoba Sub indo by broth3rmax